Halo semuanya, halo judges. Hai. Hai ciria sekali hari ini. Halo nama aku Fritzy Rosemary Yen, aku umur 14 tahun. Malam hari ini apa yang mau kamu kasih lihat ke kita? BTS game. Wow. You love BTS? Ya. Yes, alright. So let's go. Thank you. Let's go. Hari ini aku ingin mengajak seluruh penonton yang ada di sini untuk bermain games. Games yang unik nih, namanya adalah BTS game. Juri, boleh lihat ke belakang. Seluruh penonton sekarang sudah menggunakan topeng member BTS yang aku bagiin. Dan sebentar lagi, akan ada banyak balon yang turun dari atas. Dan aku minta seluruh penonton untuk ambil satu balon. Oh iya, karena waktu aku tampil kemarin Kak Reza nggak ada. Jadi Kak Reza juga ya, ambil satu balon yang mana aja. Oke? Oke. Sekarang boleh tolong berdiri semuanya. Dan turunkan balonnya. Ayo, ayo, dia oper ke depan. Kak Reza, boleh ambil balon dari penonton yang mana aja. Oke. Udah pada dapet balon semua? Boleh diangkat balonnya? Di dalam balon ada sebuah kertas yang diikat sama pita. Isinya huruf dan angka. Itu adalah nomor gursi yang ada di studio ini. Nomor gursi. Kecuali Kak Reza, semuanya yang dapet balon. Satu, dua, tiga. Pecah balonnya. Oke. Kalau udah, boleh ditunjukin semua kertasnya dibuka dulu ya. Ke aku. Ditunjukin ke aku, kalau itu berbeda-beda. Nah, tinggal Kak Reza nih yang balonnya belum pecah. Kak Reza, kapanpun Kak Reza siap pecahin balonnya ya. Oke. Permainannya gini. Kita akan tanya-tanyain penonton yang ada di sini tentang BTS. Kita mulai dari kertas yang Kak Reza pegang ya. Kak Reza, boleh dibacakan isi kertasnya. F-35. Boleh yang duduk di F-35 tolong berdiri. Yang duduk di F-35 mana? Itu tuh. Oke, ini ya. Oke. Sekarang aku mau main slap nih sama ibu. Di sini, aku punya foto idolaku. Kalau ibu, idolanya siapa? Idola aku. Iya. Ariel Noah. Ariel Noah. Ariel Noah. Bukan, bukan. Maksudnya tuh member BTS. Ibu tau gak? Gak tau, maaf ya. Oh yaudah, yaudah. Kalau gitu kita coba cari penonton yang lain ya. Ibu, dapet nomor berapa? J-27. J-27. Oke. Yang duduk di J-27, boleh tolong berdiri. J-27. Tolong, ah itu dia pelakunya tuh. Halo Kak, boleh dibuka topengnya? Kakaknya tau BTS kan? Nah dari tadi, aku udah pegang foto idolaku. Kalau Kakak member favoritnya. Jika siapa? Jungkuk. Jungkuk? Iya. Dan foto yang aku pegang adalah? Jungkuk! Siapa yang di sini menggunakan topeng Jungkuk juga? Boleh berdiri? Dari sekian banyak orang yang ada di sini, hanya satu yang menggunakan topeng Jungkuk. Oh iya, kamu ya? Halo, halo. Dan kalau boleh tau kakak yang di sana tadi dapet nomor berapa? F-14. F-14. Dan kakak yang duduk di sana, dan menggunakan topeng Jungkuk duduk di kursi nomor berapa? F-14. F-14! Tapi sebenernya aku udah memprediksikan apa yang terjadi hari ini. Prediksi aku akan dibacakan oleh seseorang. Tadi Kak Reza kan milih balonnya bebas ya. Iya. Dan dapetnya ibu yang duduk di sana. Iya. Ibu tadi idolanya siapa ya? Ariel Noah. Ariel Noah. Ariel Noah. Mari kita sambut Ariel Noah. Halo Indonesia Ungkuk Talent. Hai. Wah hari ini studionya dipenuhi penonton bertopeng. Buka dulu topeng. Yuk buka dulu topeng lu. Balon Reza yang pilih. Tapi Ariel bukan BTS. Kalau Jungkuk yang kamu pilih. Lihat F-14. Cukup I-14. Aku Pritsy. Terima kasih. Meja. Wow. Hebat ya. Kok bisa gitu ya? Hebat ya. Awalnya tadi gue pikir sulap dia bakal patah di ibu itu loh. Karena tuh ibu gak ngerti. Gak ngerti BTS. Gak ngerti BTS. Dia ngertinya Ariel Ona. Noah Noah. 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 Tepuk tangan sekali lagi sekali lagi. Gila interaktif banget ya. Wow. Itu satu magic yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Tapi performancenya dia sebenarnya yang bikin menarik adalah bagaimana dia membuat kita terdistract. Dengan suatu hal yang kita asumsikan sendiri. Ngerti gak sih? Ya tadinya tuh gue mau mikir gini. Kayaknya gak tepat deh. Bagiin topeng. Terus kayak gitu mereka gak kena briefingan juga. Karena kita dari tadi kan duduk disini. Iya. Jadi cuma ada tim yang bagiin topeng doang. Resa lu jangan sok mikir. Tanpa ada briefingan apa-apa. Karena kita memang ada disini. Gak ada direct briefing disini. Inilah real magic sebenarnya. Ketika akhirnya kamu bisa membuat kita selesai kamu melakukan apa yang kamu harus lakukan. Kita terus berpikir dan itu nempel di kepala kita. That is real magic. Thank you. Ini kalau aku mungkin lebih ke persiapannya sih. Property-propertinya. Buset sampai atas. Iya totalitas. Thank you. Tapi kamu yakin kamu gak pakai jin-jinan kan? Enggak. Jangan ya gak baik itu ya. Terima kasih banyak untuk performancenya silahkan menunggu. Semoga resultnya bagus untukmu. Terima kasih. Good job. Bye-bye semuanya. Bye. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya baru sadar ketika saya sibuk tumbuh dewasa, mereka semakin tua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya bertanya, jika saya benar-benar, apa yang benar-benar saya bisa lakukan? Semuanya, malam ini kita akan menggabungkan seni fotografi dengan sulat. Karena mereka bilang kalau fotografi itu seperti magic. Watch the Statue of Liberty. Judges, can I join you guys over there? Sudah, please. Di sini kita mempunyai sebuah kotak dan juga sadopat kartu. Kartu ini sedikit spesial karena ini bukan kartu Remy, melainkan kartu dengan gambar benda-benda. Jadi saya akan memberikan kalian semua setumpuk seperti begini. Dan anda semua, judges, dipersilakan untuk shuffle the cards without looking at the picture. Dan ketika sudah selesai boleh diletakkan di atas meja dan kemudian di spread saja seperti begini. Betul. Take your time, use your feeling. Pilih satu dengan didorong ke arah saya. Use your feeling. Yang ini, Kak Denzu. Saya akan ambil dan saya masukkan ke dalam kotak ini tanpa dilihat. Kak Rosa, ini. Terus. Lewat. Koneksi. Bukan di dalam kotak ini. Koneksi. Lepas. Terus. Terus. Dan sebentar. Bulan matahari. Koneksi yang sangat spesial. Tidak satu. Jangan satu. Tidak. 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 Dan satu lagi. Luar biasa. Ladies and gentlemen, for the completeness of tonight's choice, kita persilahkan your favorite host back on stage, Mr. Robby Purba. Tepuk tangan untuk Robby Purba. Thank you judges. Dan ini, please, dijaga sampai akhir permainan. Ladies and gentlemen, hidup dalam skema besar, berjalan dalam kedipan mata. Jadi untuk beberapa saat selanjutnya, jangan berkedip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Robby, please open up the box. Dan kemudian ambil semua kartunya, dan boxnya diletakkan di atas lantai saja. For now, I'm going to call out that object from here. And I want you to show it to everybody, slowly, okay? For the first one, jendela. Ada. Yeah. Dan yang kedua, jepitan baju. Yup. Cangkir. Yup. Dan juga, rugby, American football. Semuanya sama. But wait, keajaiban tidak berhenti di sini saja. Penonton, sebagian dari Anda, sebelum memasuki teater ini, Anda diberikan sebuah kotak emas, termasuk judges. So, I want you to hold up kotak emas itu dan dilambai-lambaikan. Perfect. And I want you to open up the box dan buka isi di dalam kotak itu. Dan Anda akan sadar, isi di dalam kotak itu adalah sebuah kertas dengan gambar enam objek yang sama. Sebenarnya, keajaiban belum berhenti di situ. Apa? Kamu sudah pernah lihat, di kamar kamu juga ada foto ini. Some of the life's greatest magic starts from how you look at things. Keajaiban-keajaiban di dalam hidup Anda dimulai dengan cara Anda memandang sesuatu. Jika Anda merubah cara pandang Anda untuk suatu benda, benda yang Anda pandang berubah. Jika Anda lihat dengan hati Anda, Anda akan sadar bahwa jendela ini bukanlah jendela saja, melainkan huruf H-A-D-I-A-H. 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 Awal bulan September. Tengoklah. Hey guys, ini is Cassidy. Ini awal bulan September. Keajaiban ada di mana-mana. Sadarkah Anda? Sebenarnya apa yang dipilih juri bukan sebuah kebetulan. Semua yang terlihat oleh para juri walau hanya sesaat adalah sebuah pesan yang saya letakkan di tempat di mana mereka biasa berada. Rugby Baut Stand lukis Kak Rosa Saya dapat memanggil kembali pesan itu di saat para juri menunjuk kartu kampung secara acak. Terima kasih. Kadang-kadang perlu berpercaya di mana-mana keadaan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Di kamar aku aku lihat ada gambar cangkir. Permainan tidak berhenti disitu. Cangkir. Betul sekali. Ada lagi bulan? Ada. Keajaiban tidak berhenti disini. Aku jadi bintang boleh gak? Boleh. Oke. Orang tua saya akan meninggalkan saya. Begitu juga dengan orang-orang penting di dalam hidup Anda. Saudara Anda, keluarga Anda, teman-teman terbaik Anda. Semuanya akan meninggalkan Anda suatu saat. So, I thought to myself. Maybe the real magic yang bisa kita lakukan adalah dengan hadir mencintai dan menghargai mereka dengan sepenuh hati. Terima kasih Indonesia's Got Talent. Terima kasih Indonesia's Got Talent. My name is Cassidy. Kejarlah terus keajaiban. Oh my God. Oh my God. Bulan. Tidak kasih tepuk tangan lagi dong untuk Cassidy Bulan Lee. Cassidy luar biasa banget. Itu dilakukan minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu ya? Dua minggu. Dua minggu kan? Dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu dan gak nyangka itu adalah preparation kamu untuk menuju ke hari ini gitu. Jadi luar biasa. Gak ada kesuksesan yang datang cuma dalam satu malam. Ini salah satu buktinya bahwa kamu mempersiapkan ini dengan baik dan malam hari ini menampilkan yang terbaik juga. So, good luck to you. I really wish you the best. Terus di belakang ini nih ada tulisan nih. Lu dapet tulisan lu semua. Can we just read it? Dear Sang Matahari Ivan Gunawan. Terima kasih untuk hadiah yang sudah anda berikan ke saya. Your golden buzzer literally changed my life. A moment that I will cherish and remember forever. I'm proud to be part of your team. Love internally grateful. Cassidy Bulan Lee. Dear Reza. You're the only Indonesian YouTuber that I watched during my university time. I remember that you played the game and then tattooed it to your arm. Lol. Thank you for entertaining. Thank you for being you. You're the true god. Cassidy. I'm gonna read mine. You're Kak Rosa. Senang sekali bisa bertemu Kakak walaupun waktunya singkat saja. I've always known you as Indonesian's pride. And I aspire to be like you one day. Thank you for being one of the nicest persons and sisters that I know. Cassidy Lee. That's so good. Thank you. I love basketball and I used to read your autobiography. You really read it? 2009, kalau tidak salah. Denny Sumargo, sebuah catatan perjalanan dan pebasket nasional. Before I left Indonesia, it's truly inspirational. Thank you for being a passionate guy, a person with a true emotion. Terima kasih Kadensu dan semoga kita bisa berjumpa lagi. Jadi, gue pernah bikin satu buku perjalanan kisah gue di bola basket. Dan gue gak nyangka lu baca itu. Dan dia ketemu lagi. Di dalam buku itu, it's all my emotion. Gue gak pernah tunjukin diri gue yang ini, but you bring it back today. And I just want to say thank you so much for doing that. Awalnya tuh gue ngeliat dia ya, waktu lu pencet Golden Buzzer. Gue tau anak ini very talented. Seiring berjalan waktu, gue masih ngeliat talenta itu unggul banget di Indonesia juga talent. Tapi hari ini, gue melihat sesuatu yang sangat berbeda. I see values on him. Selain talented, you have a sincerely heart. And that is very expensive. But you know what? You steal the show. Semoga tebuk tangan untuk... Kasuddin! Asik. Kenapa deh? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Wait, for a while. Okay. Um, yep. I can do. Oh, sombong kamu. Nanti kau ajarin kok? Nanti kau ajarin. Gue tau triknya. Ini buat perut-perut gedong ya say. Tapi canggih juga dia masuk-masuk udah mulai bermain nih. Lu ya. Lu ya. Halo, hai guys. Hai. Nama lu. Oh iya. Nama lu. Lu, lu, majalah. Ken, Peter Charles, that's my name. Peter. Ken, Ken aja Ken. Ken, Ken. Tepuk tangan untuk Ken dulu biar dia semangat. Jadi, lu mau ngapain hari ini? Apa aja yang penting gokil. Apa aja ya? Ya udah, udah siap belum? Selalu lah. Selalu lah. Apa kita nongkrong aja dulu ya bro? Agak-agak sewot loh lama-lama. Oke. Selalu aman-aman. Aman, siap bro. Oke, siap. Ya, aman ya. Enang aja. Eh, cara ngomong gue ya. Lu santai lu ya. Hah? Why ya sayang. Waduh. Oke. Gas. Oke, let's go guys. Let's go. Wih. Kalo magic ring tuh aku selalu menanti efek kejut ya sih. Surprise thing sih. Guys, oke. Jadi. Biasa harap. Kartu. Kartu. Bosen ya? Enggak. Sekali-sekali kartu ATM loh. Enggak, sehingga gue tuh memang lu bosen sih main kartu sih. Tapi gak apa-apa. Anyway. Yah. Ini tuh memang spesiality gue ya sebenernya. Main kartu. Tapi memang kayak udah, udah kayak. Setulap kartu. Tapi cepetan. Iya oke oke. Sabar, sabar, sabar. Enggak, enggak. Gini aja, gini aja. Gue main nyeram. Lu disini tuh, lu nyari apa sih? Nyari apa? Iya. Nyari kerjaan lah. Nyari kerjaan, nyari duit ya. Oke enggak, enggak. Gini aja. Ini kartu gue hilangin. Lihat. Berhati. Tuh semua kartu yang ada disini gue hilangin. Dan liat. Boom. Jadi. Duit. Enggak, enggak. Kak Igun boleh ngecek. Soalnya, kita gak suka yang palsu-palsu enggak. Iya enggak? Hehehe. Udah banyak kali duit. Asli ya, asli ya. Asli. Kak Igun, boleh selfie enggak? Boleh dong. Selfie bareng. Oke, ayo. Sama uangnya sekalian. Oke. Let's go. Tawa mula nih anaknya. Kebanyakan gula. Sabar. Daikun. Sekali lagi. Nah. Biar kelihatan lebih jelas. Oke. Alright. Set. Mantap. Oke. Ini btw ini biar lebih proper taruh sini. Taruh amplop aja deh. Iya. Taruh amplop aja. Maksudnya biar lebih proper gitu loh. Sama biar lebih kelihatan kamera. Jadi. Taruh ya, sini ya. Set. Siap. Berdiriin aja. Berdiriin. Begini. Set. Boom. Dah. Apa? Taruh aja situ. Boom, udah apa? Oke, oke. Halo THC. Halo. Udah kita belum kenalan ya. Ini pertama kali lihat. Boleh enggak? Boleh kenalan enggak? Sorry ya. 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 Jangan diapa-apain dong hatiku buat cewek secakep ini. Ya enggak sih? Jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Oke. Ini jangan sentuh. Jangan ada yang ngapa-apain. Hati orang jangan diganggu. Ya enggak? Kodensu. Ayo lo. Oke Kodensu. Basket sombong. Harus kayak gini enggak sih kalau sombong? Asik. Asik. Enggak lah. Bagi gue mau nanya Kodensu. Lo tuh basket itu passion or hobi? Hobi. Hobi? Iya. Bukan passion. Lo maksa amat. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba kalau misalnya lo hobi basket gue pengen nanya. Coba tangan lo kayak begini. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya begini. Terus kayak begini. Kurang hobi kok. Kalau hobi tuh bulet. Biar kayak ring basket maksud gue. Ya enggak apa-apa. Gitu aja. Set. Lihat perhatian. Itu bola basketnya. Bisa. 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 Wede. Futsal. Kalau gue lebih ke futsal sama sulap. Sama sulap. Futsal sama sulap. Jadi gue pengen gabungin futsal sama sulap secara bareng-bareng. Lihat. Perhatikan itu. Oke. Sekarang kamera. Lihat. Set. Lihat. Pindah ke situ. Kemane. Pindah ke sini. Masuk ke dalam. Enggak. Harusnya ada di dalam sini. Oke. Belum selesai. Harusnya ada di dalam sini ya. Tapi. Ya udahlah. Bola bisa dibeli lagi enggak sih. Kan kita ada uang tadi disini juga kan. Jadi. Uang disini. Bumang. Gak enggak enggak. Wait wait for a while. Cek kantong lu. Kantong lu nih. Oke. Nyampe bolanya masuk ke dalam sini gimana? Gak mungkin. Oke. Sabar ini kenapa gak krobek krobek sih. Mungkin gua krobek dulu. Yang jelas. Yap. Ada enggak. Alah. Sabar 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 sabar. Ini kenapa kenapa munculnya jari kartu ya. Sabar 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 sabar. 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 Duitnya mana? Ini, terus kenapa asahati coba? Apa jangan-jangan? Oke, oke. Tidak bisa ngerti ya? Tunggu. Coba, coba. Ini, ini kamera kasih lihat. Kamera kasih lihat. Kita robek aja ya. Jan-jan dia ada di dalam. Oh. Oh my God. Oke, everybody. Terus kasih lihat. Ini ada bola basketnya. Masuk ke dalam sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi itu ada uangnya juga. Tapi uangnya hilang kan? Iya, mana uangnya? Boong? Tidak, saya tidak tahu. Coba kita cek ya. Kita robek aja. Itu bola basket apa jeruk sih, Beb? Oh. Bola basket. Iya, gak bisa dicek aja. Belum, 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 belum. Anyway, anyway. Gua ngerti kenapa lu ketawa? soalnya uang ini bisa aja bukan uang yang tadi ada disitu kan betul kan soalnya uang itu cuma ada satu di dunia ini dan kita cara cari taunya pake nomor serinya oh iya ada di fotonya Ivan nah kebetulan tadi kita udah selfie coba berapa nomornya coba ke Teo Ca, cek aja sekalian oke, Kaigun gue pengen lo cek Teo Ca, coba kasih liat ke kamera ini gokil sih kalo nomor serinya sampe sama pemirsa E, Q, Y, 5, 9, 9, 6, 0, 8 wait, 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 wait belum selesai, belum selesai belum selesai biasa kalo misalkan gue sulap biasa kalo misalkan gue sulap itu kayak cuma yaudah magic aja, alright tapi kali ini gue pengen lebih kayak ngertiin biar sulap gue lebih meaningful kali ini Kodensu inget gak, hobi kan rap, inget uang Teo Ca, hati tapi hobi sama uang ada di dalam hati itu gue menyimpulkan kalo misalkan hati itu bisa merenggut uang dan hobi lo makanya kalo misalkan kalian udah hubungannya udah toxic gitu putusin aja ya move on aja kayak gue kayak gue, liat gue aja udah move on dari sepatu gue yang ada talinya itu gue aja udah move on dari sepatu gue yang ada talinya itu comet kemana? kejek I'm getting with the child thank you geren yang ada tangkurun gue nih bisa lo lepas bisa tolong dilepas tolong dikasih ke gue Dikasih ke lu? Iya. Aduh sorry ini mau. Satu aja gak apa-apa. Sama-sama. Oke, jadi kita masih yakin, kita makin yakin kalau dia ini memang... ...kekuatannya itu di street magic ya. Dia kayak permainannya sangat simple banget, tapi keren ya. Oke. Tapi emang sehari-hari lu kayak gini atau hanya pas perform doang? Kebetulan sehari-hari. Ini adalah salah satu teknik lu untuk mengatasi kegugupan pada saat perform ya? Emm... Iya. Iya, deh. Gue tau apa yang dilakukan barusan. Dan jujur lu udah berusaha dengan baik, gue udah banyak banget ngeliat sulap. Bahkan gue juga bisa ngelakuin sulap sebenarnya. Oh iya? Iya, gue pernah menghilangkan perasaan wanita yang mencintai gue. Itu bukan sulap. Lu mainan bapak ke-bapak ke banget barusan. Waktu kemarin lu awal, itu gue melihat potensinya ada, cuma praktisnya kurang. Tapi kesempatan itu kita pengen lihat di babak ini. Dan jujur hari ini gue agak kecewa. Gue sih ngerasa kurang. Itu gue ngerasa dragging banget. Kamu belajar dengan tata bahasa lagi sih. Karena kalau kamu nanti udah bener-bener masuk ke dunia hiburan, kamu akan bertemu dengan beraneka raga bentuk orang, Shay. Ada orang tua, ada orang seumuran, ada perempuan, ada laki-laki. Jadi kalau kamu gayanya selenge-selengean gitu, takutnya kamu gak gampang masuk kemana-mana sih. Sebetulnya gaya selengean sih gak apa-apa. Tapi ngomongnya harus lebih jelas sekali ya. Karena tadi kan banyak yang mambelnya ya, yang kita, ah apa gimana gitu. Iya jadi kalau itu lu yang ngomong aja. Ngerti gak lu mereka ngomong apa? Menurut gue kalau lu mau makan lu ya aja. Ngerti gak? Gak ngerti kan? Ya tadi kita juga gak ngerti kamu ngomong apa. Dan jujur itu gak enak lu, serius. Memang benar kata Ivan, jadi lu harus belajar dimana lu pentas, Gimana lu mainin, usianya berapa, itu penting. Karena jujur ya, gue pengen banget menikmati sulap lu. Dari lu udah masuk, gue udah liat dari sepatu, udah enak banget segala macam. Sulapnya mah aku sih tadi enjoy ya. Cuman yang gak ngerti itu pas kamu ngomong aja. Semoga masukan kita, aku yakin one day kamu pasti akan memerlukan itu. Semangat! Good luck di toko result-nya. Bagian favorit gue adalah ganti sepatu tanpa kita sadar. Tutup banget. Maaf ya, broken. Aman, aman. Aman, aman negara, aman. Aman. Aman aja M nya gak aja men. Aman, aman, aman negara. Aman. Aman, aman. Aman, aman, aman. He is a real performer. Selamat malam. Saya Holi Balai. Holi-holi Balai-balai. Holi-holi Balai-balai. Ha, 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 ha. Indonesia. Aksi saya malam ini adalah aksi yang menegangkan di seluruh dunia. Angel. Tolong perhatikan. Mau ke mana? Itu, itu orangnya. Hei. Mau ke mana sih? Itu loh. Mau ke mana loh? Tolong perhatikan. Lama ya. Letoy. Iya, iya. Sabar, Wak. Sabar. Tajam. Iya, iya. Oh, kebal. Kebal. Jangan main-main sama pisau. Asik. Apa? Kebal. Magic. Shut up with their stars. Ingin. ot значит poporan. Tolong perhatikanannya ini أوang. Raza Haram jatuh, dia terkena magic dari Holly, makanya lu jangan jahat sama Holly. Astagfirullahaladzimnya, bantuinlah. Itu semua karena lu jahat sama Holly tau, lu ngetawain dia. Kenapa sih? Aksi selanjutnya adalah aksi yang membahayakan diri saya sendiri. Rungi ya, Lia. Usahakan gagal ya. Gatau sih. Di sebelah saya ada tiga buah paper bag. Yang di dalamnya ada benda yang sangat tajam. Bodyguard. Dia, kok bodyguardnya disuruh? Bukan dia. Oh dia, oh dia ngikutin yang kemarin. Sulam kan dia? Sulam. Densu. Eh, pohon bumbu. Bumbu. Pilih paper bag yang mana? Oh gue pilih. Oh bodyguard itu. Cap, cip, cup, ala, i, cup, u, cup. Yang tengah. Tengah? Ya. Wih, gak ada isinya. Aman. Iya, iya. Rosa, paper bag yang mana? Yang kanan. Yang ini? Iya. Gak mau yang ini aja? Enggak. 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 Oke. Kalau begini gimana? Yang mana? Yang kiri. Ini? Iya. Kalau gini? Enggak. Enggak. Yaudah yang kanan. Ini? Iya. Aman. Aman. Berikut ini adalah paper bag terakhir saya. Di dalam ini ada benda yang sangat tajam. Kau. Kau. Tajam. Pancis lu. Komentar netizen. Benda yang sangat tajam tersebut adalah paku yang sangat tajam. Magic. Berikut ini adalah aksi to the bone saya. To the bone pabungkas. To the bone. To the bone. Saya akan melakukan hipnotis. Romy Raphael, perhatikan ini. Kemana gak ada. Gak ada orangnya, gak ada. Iban Gunawan. Tidur, 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 tidur. Kok dia yang tidur? Medis. 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 Meza. Tidur, 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 tidur. Nah, medisnya tidur. Densu. Tidur, 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 tidur. Penonton. Tidur, 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 tidur. PEMPERourse. Iya. PEMPERorious. огli, oli, balai. Oli, 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 balai. Hog, 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 hog. Terima kasih saya Holi Balai. Holi-Holi Balai-balai. Ha, 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 ha. Kembali. Pak, tolonglah. Pak, tolonglah. Jago kasih sopuknya. Aku diam notice tadi. Lu hipnotis orang di sini tidur di belakang. Tapi tadi bagus, biasanya kan magic, sekarang medis. Gue salah urat, Wak. Kenapa lu bisa jatuh, Wak? Gitu si bodyguard ikut joget, begini udah kaya ada batas-batasnya. Bener-bener, jogetnya jelek banget. Jogetnya sejelek itu, Wak. Gue sama Ivan gak bisa, nahan. Kayak di sekaku itu, kayak robot. Holi Balai Kota. Holi Balai Kota. Kamu boleh percaya atau enggak ya, Holi? Aku tuh ngefans sama kamu. Kalau aku bisa bilang tuh, satu-satunya stupid person yang aku cinta, cuman kamu. Sekarang, di era ini, mencari hiburan tuh sangat sulit. Tapi, kamu tuh selalu bisa bikin hatiku tertawa. Terus menjadi, Holi Balai yang ngeselin ya. Kita nanti diajarin ya, joget jinglenya ya. Iya. Hei, Holi Balai Sudirman. Gue abis, gue gak bisa ngomong, lu bisa coba aja ngobrol deh. Yaudah lah, lagian mangluk waras juga susah ngomong sama dia ya. Yaudah, Holi balik ke Balai. Udah, gak ada greeting loh. Thank you, gitu enggak. Halo Dede. Hai semuanya. Hai Cutie. Ca, kita mau dikibulin anak kecil lagi nih Ca. Udah siap? Dateng lagi. Aku tuh kalau liat kamu ya, aku tuh ngerasa kayak lagi main-main gitu loh. Kamu tuh umur-umur segini emang setiap hari kayak gitu ya, hai hai gitu. Iya. Iya. Di sekolah juga gitu. Iya. Kamu tau gak sih itu nyeremin loh lama-lama. Aku tuh. Mana mau pulang sekolah. Mama aku pulang gitu kan. Emang kenapa? Masa setiap saat begitu. Yaudah lah. Good luck for you. Thank you. Banyak yang bilang ke aku, Fritzy, kok kamu kerjanya main terus sih? Kapan belajarnya? Nah hari ini aku mau tunjukin sama Indonesia gimana caranya bermain sambil belajar. Keempat juri, boleh tolong bantu aku di atas panggung? Beri tepuk tangan untuk keempat juri kita. Fritzy, tapi jangan sampai keliatan dongok kita ya. Takut deh kalau main-main begini. Kak Ivan boleh berdiri disini. Yang kayak begini aja Oca mau. Eh sini. Eh mau kemana? Mau kemana? Eh sini. Oh dia ke toilet dulu kan di sekolah. Kak Rosa boleh berdiri disini. Oh dia mau peragaan Wak. Ada ancang-ancang. Kak Ivan boleh disini. Ivan oke. Kak Reza disini. Saya disini. Oke Kak Ivan disini aku punya tiga buah dadu yang biasanya aku pakai buat main. Boleh dilihat dulu. Wah dadu. Nah sekarang tugas Kak Ivan masukin dadunya ke dalam gelas. Ya. Tutup dengan tatapannya. Lalu diacak. Allah gitu aja udah salah. Nih. Lu gimana mau main sulap? Tangan lu aja ceroboh. Buat apa tuh? ASMR ya. Oke udah. Sekarang boleh ditaruh kebalik. Kebalik. Ya. Oke thank you Kak Ivan. Boleh kembali ke tempatnya. Ini? Aku nungguin teman aku aja dulu. Ya udah gak apa-apa. Oke Kak Reza. Kak Reza suka matematika gak? Enggak. Enggak suka. Banget. Ini matematika tuh seru tau. Wow iya. Enggak. Ya udah kalau gitu. Disini aku punya simbol-simbol matematika. Oke. Oke. Ada sinus. Sin. 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 Terus ada akar pangkat tiga. Iya. Dan masih banyak lagi. Oke. Sekarang. Kak Reza boleh pilih satu. Ditunjuk aja dulu. Oh tunjuk. Oke boleh diambil. Lalu ditaruh di dada. Oke. Thank you. Boleh kembali ke tempatnya. Hah? Udah. Balik. Udah. Mau disini dulu lu menemenin mereka. Iya. Kak Reza. Selain matematika. Aku juga sering membaca kamus loh. Kak Reza sering gak? Enggak. Oh ya udah. Kalau gitu. Jawaban lu gak mendukung loh. Boleh bantuin aku. Kak Reza boleh pegang. Lalu dibawa ke tempat Kak Reza. Udah. Kakaknya boleh balik. Dah papa. Oke. Beri tempat tangan. Untuk ketiga ciri kita. Ini mohon maaf nih. Ini balik. Mocok itu balik. Lu ngapain cantik gue. Itu balik. Gue. Ngapain. Ya Kak Densu malam ini punya peran penting nih. Waduh gue lagi. Kak Densu boleh keluarin handphonenya. Aduh disana lagi. Bentar. Jangan dong Wak. Belum lunas. Lalu dibuka kalkulatornya. Dibuka kalkulatornya. Iya. Kokulator. Nah ini. Oke. Udah. Udah. Yaudah kalau gitu boleh kembali ke tempat duduknya. Beri tempat tangan untuk ke pacar kita. Oke. Aduh. Gak ada paedahnya lu di duduknya. Tunggu tunggu. Kan gini gue kesono. Buka kalau balik. Oke dan terakhir aku butuh bantuan dari Kak Robi Furba. Kak Robi boleh bantuin aku. Oke. Sekarang semua penonton sudah pegang kertas yang aku bagi-bagiin tadi. Boleh diangkat kertasnya. Oh wow. Isinya adalah omkak. Oke. Oke. Tugas Kak Robi ambil enam kertas dari penonton secara acak. Lalu dimasukkan ke kotak yang ada disana. Ya silahkan. Secara random ya. Iya. Siap sih. Siap. Siap. Yang bangun diambil. Ayo ayo. Juri-juri juga boleh bantu pilihin loh. Udah gede. Udah gede mandiri. Kak Robi udah dapet berapa? Dua. Dua. Ya itu boleh tuh yang di sebelah kirinya. Disitu boleh ya. Ya boleh di sebelah kanan juga. Saya ke. Robi. B. Yang di atas kalian tuh. Tinggal dua lagi. Sudah sih enam. Oke boleh kembali kesini. Fritsi Fritsi. Ya. Aku sampai kapan begini. Diam aja dulu kan disitu. Oh ya satu lagi. Diam aja loh kayak gitu. Aku butuh bantuan buat. Bacain angka dadu. Boleh dibuka? Buka ya. Iya. Dimulai dari dadu warna merah. Berapa angka? Merah adalah empat. Empat. Dan yang warna biru? Satu. Satu. Dan yang warna putih? Dua. Dua. Empat satu dua. Thank you Kak Robi. Sama-sama. Boleh kembali ke tempatnya. Sekarang kita mulai. Kak Rosa boleh buka halaman. Empat satu dua. Oke. Boleh dilihat kata paling atasnya halaman sebelah kiri dan kanannya. Aku bisa lihat disitu tuh. Kirinya jemaah. Dan kanan itu jemuh. Betul? Betul. Betul. Dan Kak Reza simbolnya boleh tunjukkan apa yang Kak Reza dapat. Tunjukin aja. Tunjukin aja kalau gak tau bacanya. Oh itu kuadrat. Kuadrat. Kuadrat artinya mengkalikan angka yang sama. Dan kuadrat dari empat. Satu. Dua. Adalah. Empat. Empat. Tujuh. Sembilan. Enam. Satu. Sorry. Oke. Seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat empat. Betul? Betul Kak Dinsu? Coba dicek dulu. Satu enam sembilan tujuh empat empat. Betul? Ya. Satu enam sembilan tujuh empat empat. Sudah. Juri-juri. Para penonton dari studio dan di rumah. Sekarang boleh ikutan hitung juga ya. Boleh dibuka akulatornya? Oke. Sudah. Sudah. Sekarang boleh ketik satu enam sembilan tujuh empat empat. Sudah. Ditambah. Ditambah. Dengan enam angka yang dipilih Kak Robi tadi. Oke. Tunggu-tunggu. Enam angkanya apa? Pilih Kak Robi ini gimana? Ini? Lagi diambil nih. Ya. Tujuh. Tujuh. Satu. Satu. Delapan. 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 Tunggu Wak. Biar dikelar dulu. Empat. Empat. Dua. Dua. Lalu diketik sama dengan. Dan hasilnya adalah. Enam. Delapan. Lima. Delapan. 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 Betul? Betul. Betul. Bener, bener Wak. Satu. Udah betul belum? Lapan. 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 Lima. Lapan. Ya. Ya benar, benar. Betul. Oh iya. Mungkin juri-juri para penonton yang di studio mengira aku ini bisa menghitung dengan cepat. Tapi sebenarnya enggak sih. Aku enggak bisa menghitung secepat itu. Aku cuma bisa membuat juri-juri melakukan apa yang aku mau. Dan seperti yang aku bilang tadi. Kak Densu punya peran penting malam ini. Kak Densu familiar gak dengan nomor ini? Ayo. Nomor apa itu? Nomor apa Wak? Familiar gak? Itu nomor telepon gua. Hah? Bagian belakangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam angka terakhirnya ini. Boleh dibacakan angka terakhirnya. Coba lo cek. Enam angka terakhirnya. Ya. Beneran, enam angka terakhir. Juri-juri boleh dicek juga loh. Nama angka terakhir Cik. Wah bener. Bener gak? Ya. Bener kan? Bener kan? Bener kan? Kak Densu. Semuanya? Iya. Enggak dong ini doang. Bener, bener. Aku punya nomor teleponnya Denny Sumargo dari sini. Belakangnya adalah delapan 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 lima. Jadi nomornya Denny Sumargo itu? Eh. Ya boleh disebutkan? Jadi nomorku tuh ya. Tet, tet. Ya kan? Tet. Nah. Lapan delapan lima lapan enam. Lapan delapan delapan lima lapan enam. Aku Prissy, Kausawida. Hah? Kok dia bisa tau ya? Jadi kalo lu pengen tau nomor telepon orang lu harus ngikutin rumus itu tuh semua yang tadi. Lu kocok dadu, lu taruh di dada. Enggak langsung nanya orangnya gak sih? Iya sih sebenarnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Prissy luar biasa boleh minta tepuk tangan sekali lagi? Terima kasih. Tunggu, gua bingung nih. Jadi, gua kan gak ada kerjasama nih sama dia. Anggap deh gua ada kerjasama kan. Kan dia harus muter dulu kesono, muter kesini, ngatur kesono. Gimana caranya ya? Ini intinya kita dibego-begoin bocah say. Iya makanya gua paling gak temen sulap, bener. Pasti dibegoin. Dan dia tuh pembawaannya santai. Ceria terus. Jadi nih kalo tipe-tipe anaknya begini dia gak tau nih kapan dia bohong sama enggak nih. Iya bener, 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 bener. Eh mukanya begini, karena mukanya begini santai. Tuh. Laper, senyum. Makanya gua bilang. Sekarang ga lu lama-lama ya kan? Yaudah lah. Aku takut sama lu. Udah lu kelarin deh. Prissy pokoknya kamu tunggu. Oke, semangat bener-bener di belakang. Thank you. Satu lagi. Tolong prediksi kapan Robi Purba menikah. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.